Jamur enoki impor dari Korea Selatan ditemukan tercemar bakteri listeria yang bisa menyebabkan penyakit listeriosis dan badan ketahanan pangan Kementerian Pertanian meminta jamur enoki impor tersebut untuk ditarik dari pasaran. Apa bahayanya bakteri listeria dan dampaknya bagi kesehatan tubuh? Kami hadirkan dalam laporan khas redaksi. Sejak Kementerian Pertanian menarik dan memusnahkan jamur enoki produksi dari Korea Selatan, bahan makanan khas negara-negara Asia Timur ini jadi perbincangan. Dugaan kandungan bakteri listeria monokitogens dalam enoki menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Yang dilarang tuh yang macam-macamnya kan banyak, jadi kan gak semuanya gitu loh. Kemarin juga beli gak apa-apa juga tuh, katanya ada yang beracun gitu ya. Kalau untuk anak saya sendiri tuh peminat jamurnya lebih ini. Jadi kalau sekarang penjual para penjual jamur udah gak jualan gitu, saya sayang banget. Antisipasi juga dilakukan penyedia makanan berbahan enoki. Salah satunya restoran Jepang di kawasan Progo, kota Bandung. Restoran ini berhenti menyediakan jamur enoki dalam menu makanannya. Kita tarik semua produk jamur enoki, karena kita khawatir ada kesimpulan bahwa kita masih menggunakan jamurnya seperti itu. Salah satu pedagang sayur di Jakarta mengatakan, jika pemerintah akan mencekal perdagangan jamur enoki, maka dirinya mau tidak mau harus membuang jamur yang perbungkusnya dihargai 10 ribu rupiah ini. Kementerian Pertanian mencatat bahwa bakteri Listeria hidup dan tersebar di lingkungan pertanian, seperti tanah, tanaman, dan air. Kementerian Pertanian menegaskan bahwa bakteri tersebut dapat hilang atau mati dalam proses pemanasan hingga suhu di atas 70 derajat Celcius. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut, jika terkonsumsi, infeksi bakteri patogen ini dapat menyebabkan diare, muntah, mual, kejang otot, bahkan gangguan sistem syaraf pusat atau meningitis. Kementerian Pertanian sendiri melalui Badan Ketahanan Pangan meminta seluruh importer jamur se-Indonesia segera menarik produk serta melakukan pemusnahan. Kemudian kita juga memerintahkan semua otoritas keamanan pangan seluruh Indonesia untuk berjaga-jaga, berhati-hati dengan itu. Kami sudah keluarkan surat Kepala Badan Ketahanan Pangan. Yang ketiga, kami juga meminta Badan Karantina Pertanian untuk melakukan pencegahan agar yang dari Kura Selatan itu tidak masuk lagi. Kementerian juga pastikan bakteri Listeria dapat menular antar makanan yang mengakibatkan penyakit dan kematian. Masyarakat diminta tetap tenang serta gencar melakukan pencegahan dini. Tim Liputan, CNN Indonesia